Bawaslu Kota Makassar telah melaporkan 11 oknum pegawai negeri sipil lingkup Kota Makassar ke Komisi Aparatur Sipil Negara beberapa bulan terakhir. Yang terbaru, dua oknum camat di Makassar yang diduga terlibat dalam kegiatan politik melalui akun media sosial Facebook juga turut dilaporkan. Dua oknum camat yakni camat Panakukang, M. Tahir Rashid, dan camat Mamajang, Fadli Welang, dilaporkan lantaran sempat memposting dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon untuk pilkada Makassar. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat komiteksnya lebih banyaknya pada melakukan aktivitas atau kegiatan di media sosialnya, akun media sosialnya itulah yang menjadi tren pelanggaran yang kita post di Kota Makassar. Camat mana saja itu Pak? Kalau kemarin itu camat Panakukang dengan camat Mamajang. Dia kalau yang satu ini memposting di akun media sosial kecamatan soal aktivitas yang salah satu bakal pasangan calon dulu. Meski postingan pada Agustus lalu telah dihapus, namun Bawaslu tetap melakukan pelaporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dilarustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.